Contoh dari masing-masing senyawa alkana, nih, alkohol contohnya adalah, nih, kalian mungkin pernah menemukan ya, ya, antiseptik, ya, antiseptik, atau hand sanitizer, nah itu tuh apa, di dalamnya tuh ada alkohol, ya, jadi dibuatnya itu dari alkohol, 70% atau 96% sih yang lebih bagus. Nah, terus ada spirtus, spirtus juga sama dia itu ada alkohol, alkoholnya metanol, ya, nanti disebutnya, terus, yang kedua adalah ether, ether contoh senyawanya adalah diethyl ether, ada yang tau gak sih diethyl ether ini untuk apa? Untuk apa diethyl ether? Obat? Bius Iya, betul, ya, obat bius, siapa yang pernah dibius? Nah, biasanya itu pakai ether, ya, jadi dia itu memang, apa sih, mudah menguap sehingga digunakan untuk sebagai obat bius. Lalu, yang ketiga, disini ada contoh aldehit. Nah, kira-kira apa, nih? Buat ngawetin, betul, ini untuk pengawet, ya. Apa sih nama senyawanya, ada yang tau gak? Atau nama dagangnya? Formalin. Formalin, betul, ini formalin, ya, jadi formalin ini untuk mengawetkan binatang, ya, bukan mengawetkan makanan. Selama ini kalian taunya formalin untuk mengawetkan baso, untuk mengawetkan tahu, nah, itu tuh gak boleh, jadi formalin ini untuk mengawetkan mayat justru, ya. Nah, terus ada keton. Ini yang cewek-cewek, kira-kira untuk apa, nih? Untuk menghapus kutek. Iya, benar, ini penghapus kutek, ya, atau disebutnya apa ini senyawanya, ada yang tau? Aseton. Aseton, betul, ya, ini untuk penghapus kutek, ibu gak akan nulis, selamat soalnya. Terus, asam karboksilat, nah, naun ya, gambar apa ini, yang background hijau? Cuka. Ini cuka, betul, yang pertama, yang gambar yang kedua ini cuka, betul, ya. Yang kesatu, kira-kira apa? Asam pada ini semut, bu. Betul, betul, asam semut, betul, asam pada semut, ya. Atau kamu pernah belajar, mungkin waktu ke-11 disebutnya, asam formiat, geningan. Pernah dengar? Asam formiat, asam format? Jadi, kalau kamu misalnya ada semut, kemakan kan sokada ladanya, sokada pedas, ya, tapi asam formiat, ya. Nah, terus asam cuka itu masuk ke dalam asam karboksilat. Nah, yang terakhir adalah contohnya, contoh dari ester. Nah, ester itu biasanya ini, apa nih, gambar yang pertama nih, yang banyak botolnya. Warna. Makanan. Warna, tapi lebih ke esens. Perisa, mas. Oh ya, perisa. Perisa atau esens, ya. Pada makanan, kan biasanya supaya kita bikin kue, gitu ya, bikin kue supaya wangi itu pakai esens, gitu ya. Nah, itu tuh, senyawa apa di dalamnya ester, gitu. Nah, terus yang kedua nih, maaf, ini nggak di... Balsam. Balsam. Ya, ini soalnya nyari, nggak ada yang nggak ada mereknya, ya. Udah lah, nggak apa-apa. Jadi, ini adalah, tapi bukan ke balsamnya ya, kita lebih ke baunya, gitu ya. Aromanya itu adalah aroma dari ester, gitu ya. Nah, jadi biasanya ester itu senyawa-senyawa yang aromanya itu wangi, gitu. Nah, kita kalau praktek nih, bisa nih kita bikin balsam. Kita bikin apa yang wanginya kayak balon tiup. Kita bikin yang wanginya wangi apel, itu bisa. Ya, cuman dakumaha, ya. PYJ gini mah susah, mau prakteknya juga, ya. Ya, tapi nggak apa-apa dikenalin aja ntar. Gitu ya. Nah, ini adalah contoh dari setiap senyawa turunan Al-Qanah. Terima kasih.